Intro Minta sebuah nuang sebekan kembali ke hadapan anda Ketua Komisi 3 DPRD Banjermasin MISNA ini mendesak Pemko proaktif dalam penyelesaian jembatan HKSN Kalau perlu melakukan konsinyasi atau menitipkan ke pengadilan untuk pembebasan lahat Sementara itu PPTK Pembangunan Jembatan HKSN Dinas PPR Banjermasin Memastikan pembangunan jembatan sudah sesuai rencana Dan membantai jembatan HKSN dibangun mewah Rombongan Komisi 3 DPRD Banjermasin melakukan inspeksi mendadak sidak ke lokasi pembangunan jembatan HKSN Dalam sidak itu terungkap pembebasan lahat untuk pembangunan jembatan ternyata belum rampung Terkait itu Ketua Komisi 3 DPRD Banjermasin MISNA ini mendesak Pemko proaktif dalam penyelesaiannya Kalau perlu bisa melakukan konsinyasi atau menitipkan ke pengadilan Menurut ISNA ini memang ada beberapa warga yang tidak mau menerima harga ganti rugi yang dipatok apresial Sehingga masih menolak untuk dibebaskan dan berharap proyek ini dapat clear and clean Ada beberapa yang notabene tetap tidak mau menerima Padahal satu pembebasan itu berkaidah pada mengacu pada apresial atau hasil kajian dari badan independen Pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan itu hanya berdasarkan harga yang dipatok oleh penjual Nah inilah kalau memang ini ada menjadi kendala tentunya kita berharap bahwa pemerintah kota proaktif lah Bagaimana penyelesaian-penyelesaian terhadap ini salah satunya dengan konsep konsinyasi Sehingga kalau memang mereka mengotot itu kan tinggal diselesaikan di pengadilan di titip uangnya Dan pengadilan yang akan menyelesaikan Inilah menjadi satu pilihan-pilihan Nah inilah yang saya kira juga harus betul-betul menjadi satu kebijakan Atau satu langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah kota Melalui dinas PPR Ya dalam konteks pembangunan jembatan ini Agar menjadi Permasalahan ini menjadi tidak bermasalah ke depannya Kedepan pihaknya juga meminta agar ke depan Tidak terulang lagi permasalahan seperti ini Menurut politisi Gerindra Banjarmasin ini Sidak dilakukan guna memastikan skidul pekerjaan jembatan Termasuk bahan baku dan ornamen Dapat selesai pada waktunya Apalagi bentuk jembatan di luar ekspektasi Karena dinilai terlalu mewah Padahal asumsinya hanya untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut Selain itu pihaknya berharap Dalam tahun ini jembatan tersebut Sudah bisa dinikmati warga Risna Bancar TV PPTK jembatan pada dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugyar membantah Jika jembatan tersebut sangat mewah Karena dalam pembangunan jembatan ada syarat dan kaedah yang harus dipenuhi Sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2011 Kelandaian jembatan diameter 6% Kemudian ruang bebas vertikal 2,5 meter Oleh karenanya mau tidak mau dimensi jembatan akan lebih panjang Jadi bukan mewah ya Kita ada kaedah-kaedah keteknisan Persyaratan teknis harus kita penuhi Di dalam permain PU nomor 19 tahun 2011 Itu untuk geometri jembatan Itu kelandaiannya Itu adalah maksimal 6% Jadi tidak boleh lebih Dari itu karena itu menyangkut Lalu lintas anggutan yang lewat diatasnya Kalau kelandaiannya itu lebih dari 6% Itu akan Trak dengan bermuatan berat itu akan mengalami kesulitan Berat Nah dengan begitu Dengan kelandaian yang sudah ditentukan Kemudian ada batasan Tinggi dari muka air banjir Iya kan Apa Vertikal klirin itu apa? Ruang bebas Ruang bebas Ruang bebas vertikalnya Ada batasan yang kita minimal 2,5 meter Iya kan Sehingga Mau tidak mau Itu mengakibatkan dimensi jembatan juga Menjadi lebih panjang Karena tadi kan ini terlalu mewah Padahal awal-awal itu kita barap Ini adalah jembatan yang bisa Bisa mengurangi tingkat kemacetan Tetapi ini bergeser sendiri Dikarenakan ya Refusing dan segala macam Sehingga ya ini menjadi sesuatu Yang menjadi catatan Dan ke depan Tidak akan diulang lagi oleh pemerintah kota Pasalnya jembatan HKSN yang ada Sudah tidak bisa memenuhi layanan transportasi Sehingga jembatan yang dibangun sekarang Nantinya juga akan dipakai Sebagai jalur transportasi logistik Rizna Banjar TV Beralih ke informasi lainnya Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Mengunjungi pengolahan limbah FDM Bandar Masih dan pemukiman warga Guna menindaklanjuti keluhan warga Terkait adanya limbah lumpur Yang sudah terjadi bertahun-tahun Sementara itu pihak FDM Bandar Masih Banjarmasin Akan melakukan investasi Dengan membuat alat pengolah limbah Dekonter Agar limbah bisa tertangani Dengan maksimal Beginilah kondisi aliran Anak sungai di pemukiman warga Di kawasan Kuripan Yang terlihat dangkal dan menumpuk Sedimentasi lumpur Pendangkalan anak sungai dan sedimentasi lumpur Ditengarai dari Limpasan pengolahan limbah FDM Bandar Masih dan terjadi sudah bertahun-tahun Dari pementauan Komisi 3 DPRD Banjarmasin Yang langsung mengontrol ke lokasi rembesan lumpur Tegas meminta manajemen FDM Bandar Masih Untuk membuat solusi jangka pendek dan jangka panjang Agar limbah lumpur sisa pengolahan air Dapat tertangani dengan maksimal Inilah yang saya kira Kita meminta kepada FDM Agar hal ini jangan sampai terulang kembali Dan permasalahan ini kan sudah berlarut-larut Dan artinya sudah ada semacam penyampaian dari FDM Yang akan sesegeranya melaksanakan pengambilan lumpur Dan dalam beberapa waktu yang akan datang juga Mereka sudah membuat yang namanya Penampungan pengolahan lumpur tersebut Dekanter itu aswad alat yang nilai investasinya sebisa 7 miliar Nah kita berharap agar hal-hal ini bisa berjalan Sehingga ke depan tidak ada lagi Dan kami akan memantau Akan memantau apa-apa yang sudah akan dilakukan oleh FDM Sehingga jangan sampai lagi ada informasi Bahwa adanya aliran lumpur yang dialirkan ke sungai yang ada di sekitar Bidiaan Dalam kesempatan kunjungan lapangan ini Komisi 3 juga berkesempatan melihat pengolahan air baku FDM Bandar masih Banjarmasin Risna Banjar TV Sementara itu diselah kunjungan lapangan DPRD Banjarmasin melalui Komisi 3 Manajemen PDAM tidak menampik masih adanya limbah lumpur Yang rembes hingga ke sungai di pemukiman sekitar Pihak PDAM Bandar masih menjawab solusi jangka panjang PDAM akan berinvestasi dengan membuat alat pengolah limbah The Counter Sehingga limbah dapat tertangani maksimal Beberapa tahun terakhir kita sudah melakukan upaya-upaya Memang sampai saat ini belum 100% tertangani secara sempurna Jadi karena perlu investasi sehingga bertahap Mungkin di awalnya dulu 100% dia menjauh 10 tahun yang lalu ke sungai Terus investasi kita ada 25% yang bisa kita olah Nah saat ini sudah hampir 90% itu sudah kita olah Memang ada limpasan yang terakhir ini limpasan Kurang lebih 10% apabila ada hujan Karena penampungan kita tidak cukup limpas ke sungai Nah jadi seperti diinformasikan Pak Ketua Komisi 3 tadi Bahwa selain kita akan memperbesar penampungan Kita juga akan melakukan investasi untuk suatu alat yang namanya dekantar Nanti dekantar tersebut bisa kami harapkan 100% Mereka tidak ada insiden tertentu 100% bisa mengkaper pengolahan lumpur kami Sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk ke atau meremes ke sungai Nah untuk jangka pendeknya berkaitan dengan isu yang di belakang Dengan sungai yang di belakang Kami kemarin bulan kemarin sudah menuncurkan KSR untuk pembersihan 100 meter Nah ini setelah kami kemarin diskusi dengan BPKP Kami bertanya apakah boleh PDIM mengeluarkan dana operasional Untuk pembersihan sungai Ternyata mereka memberikan warning pada saat itu emergensi diperbolehkan saja Nah insya Allah nanti jangka pendek ini Kami nanti dengan berkaitan bersama dengan masyarakat Kita akan berupaya untuk melakukan pembersihan Dengan adanya investasi pengadaan pengolahan limbah lumpur atau dekantar itu Diakini akan dapat menampung dan menangani lubaran lumpur Rencananya akan dibuat pada akhir tahun 2021 Dengan nilai anggaran sebesar 7 miliar rupiah Pihaknya berharap akan ada dukungan dari pemerintah setempat Termasuk dari DPRD Banjarmasin Risna Banjar TV Tumpah sudah lintas benar-benar sebekan Kali ini nantikan rangkaian berita terpilih lainnya Minggu depan hanya di Banjar TV Akhir kata saya Murtasya Dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda Selamat menikmati hari libur Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!